ini 3 hari sebelum bulan ramadhan kita lihat bagaimana cara membuat atau proses pengolahan kolang kaling kita bisa lihat juga cara memasak kolang kaling ini digoreng tapi enak banget jumpa kembali di video saya di widian channel nah ini adalah buah dari pohon aren atau buah dari pohon kaum kalau di bahasa Sundanya buah aren yang pas untuk dijadikan kolang kaling itu jadi buahnya itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda nanti kita lihat di dalam bagian proses pengolahan buah ini menjadi kolang kaling Assalamualaikum nah ini dia ya tempatnya lihat bagaimana proses sederhana tradisional mengolah buah aren ini menjadi kolang kaling ya nah buah aren ini kita pretelit dari dompolnya ya jadi kita pisahkan satu persatu tapi harus hati-hati ya karena getahnya dari buah ini sangat gatel sekali di tangan kita ya jadi harus pakai pelindung tangan setelah kita preteli buahnya ya dari dompolannya lalu kita rebus ya dengan ini pakai sayu bakar ya 100 derajat celcius lebih seperti ini nah dimasukin kedalam tempat perebusannya dengan airnya sekitar seperempat dari wadahnya ya jadi tidak pul airnya kita tunggu perebusannya ini selama satu jam setengah sampai dengan dua jam ya setelah kita rebus selama satu jam setengah sampai dua jam lalu kita hangatkan atau dinginkan ya setelah itu kita kupas nah cara pengupasannya bisa seperti ini jadi bisa cepat terkontrol mana kolang kalinya yang keras atau yang agak-agak busuk di dalamnya gitu ya agak-agak enggak bagus gitu nah bisa juga dengan cara kita gencet pakai kayu ya jadi ada yang pakai kayu digencet jadi si daleman ketuk langkeringnya itu keluar langsung semua tapi goreng ini kita buang dijadikan komposnya bagus nah ini yang pas guys buat kolang kalinya seperti ini kita rabah aja seperti itu nah ini akan kelihatan kalau ini nggak bisa ya gitu ya karena terlalu ininya juga matang dan keras ya terlalu nah guys hasil kupasan ya kupasan awal dari perebusan semacam ini guys nih tadi kalau kita pegang nih emang agak keras kenyal gitu setelah kita kupas kita bisa mengepreknya ya seperti ini ya seperti ini ya contohnya ini contoh sederhana secara tradisionalnya nah dikeprek seperti ini kemudian kita masukkan ke air ya untuk direndamkan jadi tidak digeprek juga tidak apa-apa sih tergantung dari pesanannya atau pasarannya si akang ini ya setelah dikupas atau digeprek ya kemudian direndamkan seperti ini lalu nanti kita cuci lagi ya nanti dicuci lagi kemudian direndam lagi kemudian dicuci lagi ya nanti ada perendaman beberapa kali sampai sampai si kolang kalinya ini mengembang dan higienis ya jadi bersih gitu aman untuk kita konsumsi ya mohon maaf untuk perendaman selanjutnya tidak kita kita tayangkan karena si kolang kalinya ada di rumah si akang jadi seperti itu ya nah ini dia kita lihat contoh yang sudah jadi si akang masih kolang kalinya nih nah ini sangat enak banget langsung dimakan juga sangat enak banget kita coba untuk bagaimana rasanya aduh enak banget ya coba saya nyobain ya nih saya nyobain ya kenyal memang agak tawar ini setelah dirandam berapa hari kan jadi gini bagusnya sambil dicuci-cuci gitu ya oh tiga hari sekali diganti airnya direndam itu masukin kulkas setelah tiga hari maka jadi seperti bedanya ya kenyal banget enak banget ini mentahnya aja sudah bikin penasaran nih pengen lagi pengen lagi karena mungkin lapar nah setelah jadi begini jadi kolang kalinya seperti ini kita bisa membuat makanan-makanan yang enak dari kolang kalinya ini ya seperti rujak kolak dan sebagainya ya nah itu dia cara membuat atau proses pengolahan kolang kalinya dan ini kita akan lihat bagaimana kolang kalinya ini goreng dengan tambahan tepung keju dan susu pakai tepung sajiku ini enak banget ya kita lihat nah guys ini kolang kalinya kita bikin semacam apa bang digoreng ya ini dicampur dengan digeprek dulu bagusnya digeprek agak tipis lalu dimasukin tepung sajiku ya nah seperti ini lalu kita goreng lalu kita goreng karena masak mau tenang malam jadi kita masaknya seperti ini nah udah agak kesuning-kuningan kita balikin rasanya enak banget jadi ternyata kolang kalinya itu enak juga selain kita bikin bujang bikin kolak bikin jus enak juga ternyata di cara seperti ini guys nah matangnya sampai kuning seperti ini guys oke cuma begitu guys nanti kita coba ya rasanya enak gitu terasa banget nah guys ini udah matangnya seperti ini guys jadi dicampur meses terus dicampur susu ya dicampur keju lebih mantep lagi ini dia seperti ini kenyawa-kenyawa enak kita coba panas-panas hmmm enak banget nih ini sudah matangnya seperti ini ini enak banget ini enak banget sampai disini guys videonya mohon maaf bila ada kekurangan terimakasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe